Logistik pemilu tahun 2024 sejak beberapa hari terakhir mulai diterima KPU Tanja Barat. Yang mana kali ini KPU Tanja Barat pada selasa sore sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat kembali menerima logistik pemilu. Sebanyak 3.835 kotak suara telah diterima KPU dan tersusun rapi di gudang logistik KPU. Dari jumlah kebutuhan kotak suara sebanyak 5.126 kotak suara. KPU Tanja Barat masih kekurangan 1.292 kotak suara. Sesuai jumlah kebutuhan kotak suara pemilu 2024, KPU Tanja Barat harus memiliki 5.126 kotak suara. Namun pada selasa sore sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, KPU Tanja Barat hanya menerima sebanyak 3.835 kotak suara. Ini artinya sebanyak 1.291 kotak suara masih kurang. Meski demikian, dalam waktu dekat, kotak suara akan kembali tiba di gudang logistik KPU Tanja Barat. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Barat, Emrom, membenarkan bahwa saat ini sejumlah logistik pemilu 2024 mulai tiba di gudang KPU. Ada pun logistik pemilu 2024 yang ada di gudang KPU seperti segel, bilik suara, dan kotak suara. Pada selasa sore kemarin, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, KPU Tanja Barat kembali menerima logistik pemilu jenis kotak suara sebanyak 3.835. Meski masih banyak kekurangan, sekitar 1.291 kotak suara. Namun akan kembali tiba di gudang logistik KPU. Sedangkan penyortiran logistik yang telah datang ini belum dapat dilakukan, sebab saat ini hanya bersifat penyimpanan dan tersusun rapi di panel tempat logistik pemilu yang telah disediakan. Ya, untuk kotak suara, Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah masuk dengan jumlahnya sepenuhnya itu 3.835 bis. Karena memang masih ada kekurangan 1.280 satu bis. Dan insya Allah, hari ini, kalau masih kita dari perpulisi, hari ini kekurangannya akan masuk. Bang, mungkin ini kotak suara sendiri setelah ini ada rusak atau tidak, Bang? Kalau belum? Alhamdulillah, kemarin kita waktu pengangkutan kemarin, kita kan sekali sortir juga kan? Alhamdulillah, belum ditemukan juga kan? Tapi nanti akan kita cek lagi nanti. Mungkin, Bang, selain itu, yang kemarin itu bilik suara seperti apa, Bang? Kalau sudah turun semua itu kemana? Kalau ada kerusakan atau tidak? Kalau bilik suara kemarin, kita kan belum kita pisah satu persatu nih, ya kan? Tapi kalau dari aset orang-orang itu memang belum ada yang kita temukan. Cuma nanti tetap akan kita sortir juga nanti. Berarti untuk distribusi seperti apa pun, itu tetap hamil satu itu tidak uang? Ya, kalau sudah suruhkan hamil satu itu sudah di PS. Meski demikian, EMRU menambahkan sejumlah logistik yang telah tiba saat ini. Dipastikan logistik lainnya seperti surat suara dalam waktu dekat juga akan tiba di gudang logistik KPU Tanjab Barat. Selain itu, satu hari Jelang Pemilu 2024 dipastikan distribusi sejumlah logistik akan tiba di setiap desa, keluruhan, dan kecamatan. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.